Terputus kita ke informasi berikutnya masih terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mengerucutkan enam nama bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang akan diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Namun nama Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini tidak termasuk di dalamnya. Dari 27 orang yang mendaftar dalam bursa penjaringan calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pekan lalu akhirnya mengerucutkan menjadi enam nama. Karena nama bakal cagup DKI tersebut hingga kini masih digodok untuk dipilih menjadi penantang terkuat incumbent, Ahok. PDI Perjuangan masih enggan mengungkap ke publik siapa saja enam tokoh yang lolos penjaringan tersebut. Namun dipastikan nama Wali Kota Surabaya yang diyakini dapat menjadi lawan terkuat Ahok tidak termasuk di dalam. Beritahu bagi mereka yang tidak lolos tahap penjaringan ini terlebih dahulu. Kapan itu? Ya itu tanggal 26 kan kami baru melaporkan, 25 tadi kami baru melaporkan kepada beliau. Dan kemudian setelah itu kita kirim surat pemberitahuan dan tentu saja ini dinamika politik kan agar.